Dan bantahan yang kedua, kalau tadi bantahan pertama tentang hukum sabus sahabah Karena pertanyaannya juga seperti ini Maka hukum sabus sahabah min asbabir riddah Penyebab nawakidil islam, pembatal dari keislaman Bisa jadi kufur, karena Allah berfirman Kalian telah kufur setelah keimanan kalian Ada pun sekarang pembahasannya Naruddu alayhim biqawlihi hadihi bid'ah umar Fantabihu latasubu sahabah hadal awal aljawab Wa amru thani nurid anubayyina Bi anna hadihi turahat Wa hadil mujazafah fil kalam Salatu tarawih bid'ah Ya ayuhasyiah Ida takasaltum min sholati tarawih Jika kalian malas untuk tidak sholat tarawih Di malam-malam ramadhan yang mungkin melelahkan kalian Please jangan membuat-buat perkara Dengan bid'ah Dan mencela sahabat Ida antum kusala Halas Ijlis fil bayt Umdur tilfaz Aau Tukhazzin maa ikhwanikumul yamaniin Takhzina Halas Tukhazzin fil bayt Wala taqul hadihi bid'ah umar Wa ila akhir Idan mada Nahnu naruddu ala Hadal qawl Fanaqul Ala ispat bi anna haulaha rawaafid Aladhi yakuluna dhalik Qab nassa dhalika Syekhul Islam Ibn Taymiyah Fi kitabihi min hajih sunnah Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah Limada anna naqultu hadha Likai haula Ma yakulun lana Min ayn hadha sa'id Yakul Assyiah Aladhi yakul Bid'ah Umar Fanaqul Hadal isa min kalami Bal hadal qalam Min zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah Wahuwa Aish Aisha Fi Sab'imiyah hijriyah Dari semenjak 700 hijriyah yang lalu Wahadal qalam Aida qadim Qabla Syekhul Islam Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Annahu ibtada'a Atarawiha ma'a'ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aya Sangkulal qalam Min kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah Fi kitabihi Min hajih sunnah Qala Syekhul Islam Qala arrafidiyu Qala arrafidiyu Al-Thalitha asyara Anahu ibtada'a tarawiha ma'a'ana Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Qala ayyuhannas Inna salata billail fi shahri ramadhan Min annafilah jama'atan bid'ah Wasolatu duha bid'ah Fahadal qalam Min kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah Bahwa kelompok syekhul Islam Ibn Taymiyah Salat tarawih adalah dari kebid'ahan Inna salata billail fi shahri ramadhan min annafilah jama'ah bid'ahun Maqwa salat tarawih berjama'ah di masjid adalah perkara bid'ah Wa qadalika Yang sikunah Maka ucapan ini yang dijadikan kambing hitam kepada Umar Bahwa salatu tarawih Min al-bid'ah Hada nasmin Umar hum qalu hakada Hada min kalam al-rafiri Kamana qalahu syekhul Islam fi min haji sunnah Walhaqiqoh barakallahu fikum naruddu ala hadal qawl Al-bid'ah yang qasimu ila kismin Lugawiyan wa istilahan Ama bid'ah lugawi bimakna syekh jadid Fahada aladi arada bihi Umar Makna syekh jadid Kana min qobl Lam yusalli Fihi min nas Salatu tarawih Bahwa dulu Di zaman setelah Nabi melaksanakan Salat yang tiga hari di riwayat dan empat hari Empat malam Maka Nabi meninggalkan Seperti Sabata fi hadis mutafaqun alaih an'aisyah Wa qadalika An Ubadah ibni somit Yang lafadnya Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yusalli Lailatan Suma ba'da dalik yusalli Lailah as-thaniyah Wa yusalli Lailah as-thalithah Faqanat Fi rabi'ah Lam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala Inni khasitu An yufrida alaikum Walam istata'u Maka aku sengaja tidak keluar takut Salat tarawih diwajibkan kepada kalian Dan kalian tidak akan mampu Idan al-khalasah Salatu tarawih sunnah Qad ahyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah dihidupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam Kemudian Nabi Meninggalkannya Wasababu tarkiha Inni khasitu An yufrida alaikum Aku takut Kelab Salat tarawih ini Diwajibkan Wa kana fi hadal wakad Asya Rasulullah Wal quran Yan zilu Fataraka Rasulullah Mahafatan An Yufrida Ala kaum Ala al-muslimin Maka ditakutkan Nanti jadi wajib Bagi kaum muslimin Dan tidak akan pernah mampu Idan taraka Salata tarawih Hatta tuwufiya Fahatta Fi khilafati Abi Bakr Idan fi khilafati Abi Bakr Lam yujad Tarawih jamaatan Falama fi ayam Umar Kemudian setelah di zaman Umar Fathabata fi sahih al-Bukhari An Abdul Rahman Ibni Abdul Qare Anahu kala Kharajtu ma'umar Ibn Khattab Radiyallahu anhu Laylah Fi ramadhan Ilal masjid Ayat adhahir Masjid Nabawi Fa'idhan nas Awza'un Mutafarriqun Yusalli rajul Linafsihi Wayusalli rajul Wayusalli bisalatihi Arohtu Maka disaat kami masuk ke Masjid Nabi Didapati oleh Umar Ibn Khattab Kaum muslimin Salat terpecah-pecah Berkesendirian Ada yang salat sendiri Dengan bacaan yang tinggi Ada yang salat Tiga orang Atau lebih Satu kelompok Dengan satu imam Fa'kala Umar Ini ara Fahada min fatwa Umar Wahada min fatwa Atau min qawul Wa min sunnah Khulafa'ar Rashidin Al-adhi kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Ali wasalam Fi hadith Irbad Yang berkata Rasulullah Di hadith yang sahih Dari Irbad Ibn Sariyah Alaikum Alaikum Bisunnati Wa sunnatil Khulafa'ar Rashidin Al-Mahdiyin Addu'alayha Bin Nawajid Maka peganglah Teguh dari sunnahku Dan sunnahnya Para khulafa'ar Rashidin Maka Qawul Umar Huna Min Qawul Khulafa'ar Rashidin Al-adhi Nahnu Wajib Annamsikubihi Bin Nawajid Digigit Dengan geraham kita Fa'mada Kala Umar Ini ara Lau jama'atu Ha'ula Ala qari'in Wahidin Lakana Amsal Maka aku Berpendapat Dan berfatwa Lebih baik Untuk menjadikan Salat Dalam satu Imam Lakana Amsal Maka ini Lebih baik Sumah Azama Dan bertekad Umar Fajama'ahum Ala Ubey Ibn Ka'ab Maka Dijadikanlah Pemimpin Imam Ubey Ibn Ka'ab Wakana Ubey Ibn Ka'ab Min Qari' Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Maka Dijadikan oleh Umar Ubey Ibn Ka'ab Jadi Imam Kemudian Kemudian Setelah Diperintahkan Fatwa ini Wajib Diikuti Sesuai ucapan Nabi Alaikum Bisunati Wasunati Al-Kulafa'al-Rasyidin Wajib Bagaikan Memegang Sunahku Dan Sunahnya Kulafa'al-Rasyidin Fa'ayna Syiah Min Hada Al-Amr A'ayna Syiah Min Qawli Rasulullah Alaikum Bisunati Wasunati Al-Kulafa'al-Rasyidin Wa Haulam Yusalluna Tarawih Wa Yaqulun Hadihi Min Bid'ati Umar Bal Umar Al-Adi Ahya Laisa Hua Mubtadih Walakin Kana Rasulullah Ahyaha Suma Ba'dagalik Tarakaha Maka Yang jadi masalah Disini Dijadikan oleh Umar Dihidupkan Kembali Bukan Umar Melaksanakan Bid'ah Laisa Qawlihi Setelah Dia melihat Manusia Solat Fa'kola Umar Ni'mal Bid'ah Hadihi Fa'makna Ni'mal Bid'ah Huna Bid'ah Lugowi Kana Qobla Ayam Lam Yujad Fihadal Masjid Solat Al-Jama'ah Wal'an Yujad Hada Al-Murad Bid'ah Amma Ala Qawlihim Bid'ah Tarawih Bid'ah Umar Fa'ada Al-Murad Ay Bid'ah Istilahi Makna Bid'ah Al-Istilahi Ay Syara'a Min Nafsihi Ibadatan Walam Yusra' Fih Zaman Nabi Hadih Tusama Bid'ah Wahada Ladi Yutlak Ala Hadith Nabi Fih Hadith Jabir Iyakum Wa Muhdathat Al-Umur Fa'ina Kula Muhdathatin Bid'ah Wa Kula Bid'atin Dolalah Wa Fi Riwayat Nasa'i Wa Kula Dolalah Finnar Hadith Hadith Al-Muhdathah Min Al-Bid'ah Al-Shar'iyah Wa Innamal Hakikah Hakikatnya Adalah Salatu Taraweeh Laisat Bid'ah Istilah Innamal Bid'ah Lugawiyah Bimakna Qobla Ayam Lam Yujad Fi Hadal Masjid Salatal Jama'ah Suma Al-An Mawjud Indah Imam Ubay Ibni Ka'ab Jama'atan Ay Bid'ah Lugawiyah Amrun Jadid Walakin Laisa Bid'ah Istilah Hiyah Memberikan Syariat Selain Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Al-Ali Wasallam Idhan Hadha Difa Ala Umar Ibn Khattab Bi Anna Hadha Al-Amar Laisa Bid'ah Ashari Bal Bid'ah Lugawiy Idhan Nahnu Naruddu Alayhim Bi Hadha Al-Kalam Wal Akhir Nakul Lahum Al-Afu Antum Tata Kalamun Ala Umar Wa Yasubu Umar Wa Yakulun Nahnu Manusalli Taraweeh Innama Hadhi Bid'ah Bid'ah Umar Al-Afu Minkum Man Sabakakum Fi Hada Man Sabakakum Fi Hada Limada Limada Li'ana Fi Kutubikum Al-Awwalin Antum Tusbituna Salat Tarawih Maka Kalau kita Rujuk Kepada Kutub-kutub Yang sebelum Kalian Lahir Di zaman Syiah Terdahulu Jika kita Rujuk Bahwa Mereka Dari Imam-imam Kalian Menetapkan Solat Tarawih Id'ah Nakul Wa Ma'adalik Faqad Qororo Assyiah Fi Kutubihim As-sabik An Masru'iyati Solat Tarawih Fa Na'tilakum Min Kutubihim Fahadarad Alayhim Min Kutubihim Wal Kutub Ha'ula Ma'ruf Bimada Awalan Al-Kafi Wahada Al-Kafi Aladhi Alafahu Al-Kulayni Wa Nabi